dan ini ya, membangun villa atau bangunan dan diberikan izin padahal ini adalah tanah yang merupakan resapan air. Ini ada bahayanya. Ini yang menjadi salah satu contoh bagaimana kemudian pelanggaran aturan itu menyebabkan dampaknya. Alah tata kelola ini harus diperbaiki. Kita beralih, Rabu sore tim SAR gabungan menyelamatkan satu korban dari runtuhan bangunan resort yang longsor di Cipanas, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi lemas dan terjepit yang penyangga bangunan upaya tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dalam penyelamatan korban reruntuhan bangunan resort club Bali di Komplek Real Estate Kota Bunga, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Setelah Rabu siang mengevakuasi Natasha 7 tahun, Rabu sore tim SAR menemukan satu korban lagi bernama Dewi. Perempuan berusia 17 tahun yang bekerja sebagai pengasuh, anak ini ditemukan terjepit yang penyangga bangunan. Korban mengalami luka-luka di tubuh dan kaki dan segera dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cimacan.